Masih dalam keadaan berdiri, mari kita bersama-sama membaca teks yang menjadi pokok perlumat kita hari ini terambil dari Lukas Pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Bapak Ibu Surah Sedara membawa Alkitab, silahkan membuka Lukas Pasal 1, ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Mari kita membaca secara responsor ya, berganti-gantian, saya mulai ayat yang ke-26, Bapak Ibu Surah Sedara membaca ayat yang ke-27 sampai ayat 38, kita membacanya berganti-gantian. Mari kita mulai. Memberi tahu tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazareth. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut dan mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, apa artinya disalahkan? Kata malikat itu kepadanya, jangan takut. Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menemai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya, tahta Daud, Bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudaran. Kata Maria kepada malikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malikat itu kepadanya, roh kudus akan curun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan melahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama. Kata Maria, sesungguhnya anak ini adalah kepadanya, jadilah padahal yang menurut perkataan itu, lalu melahirkan itu meninggalkannya. Terima kasih. Selamat hari Natal. Natal adalah dasar kesetiaan dalam perjalanan dalam misi Allah. Tidak ada penemuan terbesar, yang lebih besar daripada berjumpa dengan Allah sebagai penulis hidup kita. Hari ini doa kita bersama-sama, kiranya melalui perayaan Natal, ibadah Natal ini, melalui firman Tuhan puji-pujian. Hari ini setiap orang yang hadir dalam perayaan ini dan ibadah ini, mengalami penemuan terbesar itu, yaitu berjumpa dengan satu penulis hidupnya melalui firmannya. Amin. 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 Apakah dasar kesetiaan kita dalam mengikuti panggilan Tuhan untuk mengerjakan misi Allah itu. Tidak ada jawaban lain selain daripada Kristuslah satu-satunya dasar kesetiaan kita dan alasan kita untuk bisa tetap setia berjalan dalam misi Allah. Tidak ada jawaban lain selain Kristus yang memampungkan kita tetap ada di tempat ini bersama-sama meninggikan dia dan memuliakan dia hari ini. Ketika kita membaca lukas pasal 1 ayat 26-38, kita akan menemukan betapa luar biasanya Allah kita di dalam menjangkau kita manusia yang berdosa ini. Mari kita lihat bagaimana perkenanan Tuhan di dalam kekuatan yang terus dikaruniakannya kepada setiap kita. Bagaimana kita coba memahami pergulatan di dalam peristiwa Natal itu. Lukas merekam kisah ini dengan sangat teliti. Dan ada pesan yang diberikan oleh Allah melalui messengernya namanya Gabriel. Jadi kalau sekarang kita punya platform namanya messenger, Allah sudah lebih dahulu punya platform namanya the messenger, the angel. Kalau bacanya dengan bahasa Jawa, di angel. Karena memang susah dimengerti. Angel. Angel. Lukas merekam pesan yang tidak pernah diduga sebelumnya yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Selama ribuan tahun, sejak janji Tuhan dinyatakan dalam kejadian pasal 3 ayat yang kelima belas, keturunan si perempuan akan meramukan kepala si iblis. Kapan? Nggak tahu. Lewat siapa wanitanya? Nggak tahu. Keturunan si perempuan saja katanya. Semua gadis Yaudi mungkin senantiasa berdoa dan memimpikan hak istimewa. Dimana rahimnya satu waktu akan digunakan oleh Allah menjadi alat untuk mengandung messias yang begitu lama dinantikan dari umatnya mungkin. Bapak pikiran dan perasaan menjadi seorang yang terpilih, the chosen one, untuk menghadirkan juruselamat atau messias, itu begitu berbeda menjadi bagian dari rencana agung Allah di dalam jalan keselamatan dan penembusan melalui juruselamat bagi Israel. Itu adalah harapan mungkin bagi semua wanita Yaudi pada masa itu. Dan pasti akan sangat terhormat ketika dia mendapatkan kesempatan itu. Tapi Maria tidak pernah mengharapkan apalagi memikirkan, mikir aja enggak. Dia enggak pernah merasa dia orang yang cocok. Dan memang tidak ada konteks itu dalam kita. Maka kalau kita membaca yang 26, melatih belakang kisahnya, kalau kita melihat, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kota Nazaret adalah kota yang sangat kontras keadanya dengan kota Yerusalem. Kalau kita amati pasal 1, khususnya di dalam sebelum ayat 26, kita akan menemukan betapa kalau Tuhan mengambil anak darat dari kota Yerusalem, itu tidak menjadi sesuatu yang membingungkan. Itu hal biasa dan bahkan luar biasa, karena apa? Karena memang Yerusalem pusat dari dunia Yahudi. Yerusalem pusat ritual dan ibadah Yahudi. Sementara Nazaret di daerah Galilea adalah kota kecil dan terpencil. Kota, sekalipun kalau orang mau pergi berdagang harus lewat Nazaret untuk pergi ke Yerusalem, tapi Nazaret menjadi kota yang sangat tidak penting dibanding Yerusalem. Lebih jauh lagi, Galilea tidak mempunyai reputasi yang baik di mata orang Yahudi. Galilea tidak mempunyai reputasi yang baik apalagi reputasi rohani. Galilea tidak mempunyai reputasi ilmu pengetahuan yang baik. Tidak ada reputasinya. Daerah Galilea seringkali dibandingkan dengan daerah Yudia. Galilea karena dia berbatasan langsung dengan daerah-daerah orang Gentiles atau orang-orang kafir, orang-orang non-Yahudi. Maka seringkali, orang dari Galilea disebut orang-orang kafir dari Galilea. Walaupun mereka orang Yahudi. Bahkan ada seorang murid Yesus bernama Nathanael berkata, adakah yang baik datang dari Nazaret, dari Galilea? Adakah? Tidak ada. Mungkin dia lupa Yunus berasal dari sana, dari Galilea. Mungkin dia lupa, Elia dan Elisa juga dibentuk di sana sebelum dia melayani. Jadi, lokasi di belahan dunia manapun, salah. Tidak penting kita tinggal di mana, di kota besar atau di kota kecil, terpencil atau terkemuka. Kota yang berkembang atau negara maju, atau yang kota yang sudah layu sebelum berkembang. Tidak penting, di kota yang makmur atau kota yang sedang tersungkur, Tuhan dapat berbuat sesuatu dari apapun, yang mungkin sekalipun tidak punya reputasi apapun. Jadi kalau dia merasa, aduh saya ini dari kota terpencil, namun saya itu tidak ada dalam peta. Kalau dicari peta, yang sudah perbandingan 100 juta K dibanding seribu. Dicari, sudah kecil banget itu. Sudah detail banget, tidak ada. Tak kernyata rupanya oleh satelit. Tuhan bisa menggunakan. Tuhan bisa mengambil siapapun dari sana. Tuhan bisa menjauh siapapun. Untuk menjadi bagian rencana Allah. Ikut dalam grand design yang Tuhan buat. Sebagaimana Paulus katakan oleh Yesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Rupanya ayat 27 kalau kita membacanya. Bukan hanya lokasi. Aduh kalau bicara lokasi. Kalau kita memupas tentang landscape geografis. Maka tidak terbayang deh. Ternyata bukan hanya geografisnya. Orangnya juga. Tidak bisa dibayangkan. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Walaupun belum menikah. Kita tentu sudah tahu. Sistem pernikahan Yahudi. Kebenaran Yahudi mengenal 3 tahap pernikahan. Pertama, kedua, belah pihak setuju. Diumumumkan kepada banyak orang. Kedua, lalu kemudian terjadi pertunangan. Sekalipun keduanya belum berhubungan seksual. Selayatnya suami istri. Ketiga, mereka hidup bersama-sama. Di saat proses yang kedua, mereka berpisah. Dan suatu waktu, sang mempelai laki-laki akan datang. Kapan waktunya? Tidak tahu. Tergantung laki-lakinya datang kapan. Jadi, tidak akan menjadi dasar kesetiaan kita untuk tetap berjalan dalam misi Allah. Sebagaimana Tuhan mengharuniakan kepada kita. Nah, bagaimana Maria bisa tetap setia dalam misi Allah? Bagaimana bukti kesetiaannya dan apa yang membuat dia bisa tetap setia? Apa buktinya? Saya memberikan kita dua pokok penting sedari. Pertama, untuk bisa kita tetap setia, Tuhan bisa membuat mujizat dari kekacauan. Kalau kita pikir kekacauan akan melahirkan keos, kita salah besar. Tuhan bisa membuat mujizat di tengah kekacauan. Ada sesuatu yang sangat menyentuh di sini. Dan sangat memberkati saya ketika saya mempersiapkan bagian kemantuan ini. Bahwa Lukas mencatat visitasi Allah, perkunjungan Allah melalui Gabriel kepada Maria. Lalu memberikan panggilan yang agung kepada Maria untuk mengandung Yesus yang adalah juru selamat umatnya. Di ayat yang ke-28. Dikatakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria. Dia berkata. Perkataannya tidak bisa dan tidak mudah untuk dibiarkan berlalu begitu saja. Perlu kita mengerti dengan seksama. Perkataan yang pertama dia katakan apa? Salam, hai engkau yang dikarunyai. Salam, hai engkau yang dikarunyai. Indah sekali kalimat ini. Sekali lagi. Salam, hai engkau yang... Coba renungkan kalimat itu baik-baik. Tuhan mengirimkan pesan kepada Maria melalui Gabriel. Dia katakan, salam, hai engkau yang dikarunyai. Terjemahan masirnya sehari-harinya menerjemahkan. Salam, hai engkau yang diberkati Tuhan. Secara istimewa. Terjemahan King James Version menerjemahkan. Hell, thou art highly ever. Maria karyanya sangat disukai Allah. Maria sepertinya hebat sekali wanita ini. Apakah demikian? Luar biasa pastinya Tuhan sangat menyukai dia sampai dia mengirimkan pesan. Salam, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Nanti kita akan lihat apakah betul demikian. Terjemahan modern. Rupanya ada banyak terjemahan sekarang. Salam, engkau yang dilimpahi anugerahnya. Terjemahan latin, gracia plena. Apa artinya? Full of grace. Penuh, limpah. Saudara-saudara, betapa luar biasanya panggilan yang Tuhan berikan bagi wanita ini. Menjadi alat Tuhan. Dalam grand design yang Tuhan atur semikian rupa. Untuk menjadi jalan keselamatan bagi umatnya. Walaupun kita perlu menyadari dan betul-betul mengerti bahwa bukan karena memang memukaunya wanita ini di hadapan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang memukai diri di hadapan Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kasih karunia. Tidak. Bukankah kasih karunia diberikan kepada orang yang tak layak menerimanya? Bukan karena Maria tidak membutuhkan keselamatan. Sehingga dia diberikan tugas yang sedemikian mulia dan agungnya. Karena kalau kita membaca dalam lukas fasal 1 ayat 47 dalam pujian Maria. Maria mengkonfirmasi bahwa dia pun manusia berdosa dan dia membutuhkan juru selamat. Maka dia katakan. Engkau Allahku juru selamatku. Itu mengkonfirmasi bahwa dia membutuhkan keselamatan. Dia manusia yang berdosa. Tidak ada apa Tuhan memberikan ini? Jawabannya itulah kedaulatan Allah. Yang memberikan kepada siapa yang dia menghendaki. Bebas dan terlepas dari semua. Campur tangan siapapun dan apapun. Tetapi. Apa korelasinya dengan pokok yang tadi saya katakan? Bahwa Tuhan bisa membuat mujizat di tengah kekatan. Sadarkah kita hidup Maria ini tidak jauh beda dengan kita? Tidak jauh beda. Saya melihat drama tadi. Ada korelasinya dengan topik horda hari ini. Banyak yang terjadi dalam kehidupan Maria yang sangat kontras. Kalau diperhadapkan dengan ayat yang ke-28. Kita akan menemukan betapa kontrasnya hidup Maria dengan kalimat yang disampaikan oleh malaikat. Kepadanya. Yang dilimpah ya nugrah. Salam haing kau yang dikarunia arah. Tetapi kalau kita lihat di dalam lukas pasal 2 ayat 35. Apakah betul? Dalam pasal 2 ayat yang ke-35 ada satu kalimat yang sangat menyentuh dan sangat mengubah hati dan memikir kembali kalimat dia ke-28 itu. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri hai Maria. Kata Simeon. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Simeon mengatakan itu langsung kepada Maria. Maria kata malaikat. Bahwa pesan dari Tuhan. Salam haing kau yang dikaruniai Allah. Dilimpah ya nugrah. Betul. Tapi kalau kita membaca lukas pasal 2 ayat 52. Ketika Yesus makin bertambah besar. Makin bertambah hikmatnya. Besarnya. Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Sebagai seorang ibu. Betapa bahagianya. Melihat anaknya. Makin bertumbuh. Perkembangannya. Dia bisa menyaksikannya dengan seksa. Betapa bahagianya. Melihat apa yang bisa dilihatnya dari anaknya. Yang dirawatnya. Dilimpah oleh nugrah. Iya. Tapi tunggu dulu. Apakah ada ligian? Dua tiga tahun kemudian. Ketika usianya menginjak 30 tahun. Di hari sabat. Palom sande. Dia kembali ke kampung halamannya. Dia membaca. Satu nas firman Tuhan. Kita bisa membaca itu dalam lukas pasal 4 ayat 29. Apa yang terjadi kepada Yesus ketika dia kembali ke kampung halamannya. Mereka berusaha menghalau Yesus keluar kota. Membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak. Untuk melemparkan Yesus dari tebing itu. Inikah wanita yang dikarnial. Betapa sedih dan terpukulnya pasti seorang Maria. Dia melihat anaknya mengalami hal yang demikian. Justru dia melihat anaknya diperlakukan demikian rupa. Ya tentu dia menyadari bahwa itu adalah Allah yang mahat tinggi. Yang bergandang di dalamnya. Tetapi seorang ibu. Dua tiga tahun kemudian. Sesudah peristiwa itu. Bahkan melihat anaknya sendiri. Menapaki jalan salib. Menapaki kekhinaan. Menapaki alihaya. Menapaki duri yang menembus tubuhnya. Lambungnya. Kaki dan tangannya. Apakah ini yang dikarnialah? Salam. HNK yang dikarnialah. Itu kan. Dilimpah ya nugrah. Penuh kemuliaan disukai Allah. Itu kan. Seolah-olah digantikan dengan kehinaan. Dan akhirnya. Berakhir dengan situasi yang mengenaskan. Dan penuh dengan air mata bukan. Betapa kontras nih hidup Maria. Pas kaya 28 ini. Memang. Seorang penafsir. Teolog Matthew Henry berkata. Menafsirkan ayat 28 ini. Ketika malaikat mengatakan. Dia dilimpah ya nugrah. Mungkin. Dia sedang menunjukkan kepada Maria. Bahwa engkau sedang berdiri. Dalam cerminan salib. Yang ada di bawah kakimu. Ada cerminan salib. Yang akan kau lihat ke depan. Cerminan salib. Yang kau diri berdiri di atasnya. Itu yang akan menuntun kakimu. Menuju ke dalam jalan penderitaan. Ada banyak-banyak salib. Yang akan menularakan hidupmu. Kakimu menuju kolgota. Melalui penderitaan. Melalui kesakitan. Melalui pedang yang menembus jiwamu. Kata Simeon. Kalau demikian. Apakah benar-benar Maria dilimpah oleh Al-Nugrah? Apakah benar-benar Maria dikaruniai oleh Allah? Saya yakin ya. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Dan Tuhan tidak mungkin berbohong. Ketika dia mengatakan. Salam hayat kau yang dikaruniai. Dia. Benar-benar sungguh-sungguh mengatakannya. Tetapi Pak. Kalau begitu cara Tuhan untuk menunjukkan orang yang dikaruniainya. Itu cara yang sangat tidak biasa. Untuk menunjukkan orang yang dikaruniai. Lalu penuh dengan air mata, penderitaan, kesakitan. Dan bahkan. Ani ayat. Kalau kita nanti melihat Yohanes pasal yang ke-4. Kita akan menemukan. Betapa Ibu Yesus juga sebenarnya. Malah pasal yang ke-2. Ibu Yesus meminta kepada Yesus. Seolah-olah. Seolah-olah. Ibu Yesus mengatakan. Air anggur sudah habis. Yesus katakan. Apa maupun dari aku Ibu. Waktuku belum tiba. Seolah-olah Yesus bisa membaca pikiran ibunya. Inilah waktunya. Untuk menunjukkan kepada orang. Selama 30 tahun. Dia mengatihaya. Dan dia tidak tahu siapa kau. Hanya aku yang menyimpan dalam hati. Perkataan para gembala. Perkataan orang majus. Perkataan orang-orang yang datang kepadaku. Tapi semua orang menghinakan. Menganiaya. Bahkan mencibir aku. Inilah waktunya. Untuk kau menunjukkan siapa dirimu. Yesus katakan. Mau apa kau dengan aku Ibu. Waktuku belum tiba. Bahwa. Apa yang kau pikirkan. Agendamu. Itu berbeda dengan agendaku Ibu. Agendamu begitu kecil. Agendaku jauh lebih besar. Engkau mau supaya aku menunjukkan kemuliaanku. Supaya engkau dipulihkan hidup namamu. Selama 30 tahun kau menderita. Seolah-olah Yesus yang berkata. Dikian. Tapi tahu dia tetap melakukannya. Dan menunjukkan kemuliaannya. Dan disitulah. Tanda-tanda pertama. Yang diberikannya. Kalau ini cara Tuhan menunjukkan orang yang mendapat karunia Allah. Ini cara yang sangat tidak biasa. Untuk memperlihatkan orang menerima anugerah yang datang dari Tuhan. Kalau begitu. Kalau saya tanya. Maukah kita dilimpai oleh anugerah dari Allah seperti ini? Amin. Sedikit. Amin. Amin. Itu pasti karena saya sudah bilang. Saya yakin Maria pasti mengalami sukacita yang luar biasa. Saya percaya. Saya yakin dia pasti mengalami sukacita yang begitu dalam-dalam dirinya. Tetapi tidak bisa dipungkiri. Maria juga mengalami duka yang sangat dalam. Kesakitan yang begitu mendalam. Yang tidak bisa dibayarkan. Saya mau baca teksi dulu. Lalu kemudian melihat seluruh apa yang ditulis oleh Lukas. Memangis saya. Membayarkan mama saya. Ketika dia melihat anak yang dikasihinya itu harus menjalani jalan yang tidak biasa. Hidup Maria mirip seperti kita. Banyak kontrasnya. Dipenuhi sukacita? Yes. Tapi banyak duka? Iya. Bukan begitu? Ada hidupnya disini yang penuh sukacita terus. Duka cita saya Pak adalah sukacita. Hebat sekali. Pak aku kalau dia. Maria seperti kita. Manusia biasa. Tetapi dikarunia oleh Tuhan. Dia punya kebahagiaan. Tapi juga punya air mata. Hidupnya penuh dengan kejelasan. Tapi juga ada kebingungan. Penuh dengan tujuan. Tapi seringkali. Hidup mencari arah kemana harus melakukan. Maria juga seperti kita berjuang dan terus belajar untuk mengarahkan hidup. Mengelola kehidupan sekuat tenaga. Di dalam kemampuan yang Tuhan karuniakan melalui anugerahnya. Sambil terus taat dan belajar menemukan arti dan kehendak serta tujuan hidup yang Tuhan mau dalam hidupnya. Maria seperti kita. Bukankah itu juga yang terjadi pada kita? Dan kemampuan 38. Maria mengatakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bagus sekali. Kalimatnya muncul dari pemahaman teologianya yang berberes. Bagus. Tapi Alan Horse pernah berkata begini. Belajar teologi adalah lebih mudah daripada dalam hidupnya. Belajar teologi, memahami teologi jauh lebih mudah ketika dibanding dengan mempraktikannya dalam kehidupan. Atau menghidupinya dalam kehidupan. Tidak mudah. Maka John Murray dalam Intelligent Piety, bukunya, dia mengatakan perlu ada keseimbangan antara pemahaman teologis yang baik dengan kehidupan praktis yang baik. Supaya terjadi ada keseimbangan. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Dan bukan hanya memenuhi ilmu pengetahuan atau informasi tentang teologi. Tapi sepertinya hidup Maria sedang saat itu malah berubah menjadi seperti bentang-bentang kekacauan. Chaos. Mesh. Berantakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Coba kita lihat sama-sama. Pertama, Maria pernikahannya diambang kehancuran. Diambang kekacauan dan berantakan. Kita semua tahu ceritanya. Sebagaimana saya jelaskan tadi dari penuhuluan bahwa Bahaya yang mengancam hidup Maria Bukan hanya perceraian. Kemungkinan dilempari dengan batu Karena dianggap telah memiliki perilaku moral yang Tidak sesuai dengan hukum Daripada firman Allah. Maria menjadi kehinaan bagi keluarganya Dan menjadi sesuatu yang sangat merusak reputasi Yusuf. Maka tidak heran kalau kita membaca Matius Kemudian kita menemukan bahwa Yusuf Memikirkan alternatif untuk menceraikannya diam-diam. Tidak tahu mungkin dia jadi kensusnya pula pergi ke Jepang Supaya putus hubungan. Kalau lah waktu itu ada kensusnya. Atau kuliah. Biasanya gitu. Maaf kita harus berpisah. Karena papa mama ku aku ingin aku sekolah. Saya tidak tahu. Dia diam. Dia ingin menceraikannya. Pernikahannya hancur. Kacau. Berantakan. Tapi juga bukan hanya pernikahannya. Kedua. Kehidupan finansialnya juga kacau. Dari mana pak? Keuangan Maria juga kacau dan berantakan. Kita tahu kisah dalam lukas pasal yang kedua. Kita diberitahu bahwa Seorang yang bernama Agustus Mengeluarkan insar. Apa itu insar pak? Kalau di Indonesia kan ada impres. Kalau di masa itu insar. Instruksi kaisar. Kalau di Indonesia instruksi presiden kan? Insar. Mengadakan sensus. Karena sensus ini diberlakukan Maka akhirnya mengakibatkan Maria dan Yusuf Harus pulang ke Bethlehem Untuk ikut mendata dirinya di sensus. Tapi ketika sampai di sana Tiba waktu untuk Maria bersalin. Apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan Tempat untuk tinggal Apalagi tempat bersalin. Karena semua orang sibuk sensus Termasuk dukun beranak juga mungkin Mungkin Kalau saya boleh sedikit sinis Sinis Terhadap Yusuf dan Maria Kalau boleh Mungkin Mereka akan dapat ruangan kamar Kalau saja Yusuf punya uang yang cukup banyak Kalau saja Dia mau memberikan Dan mempunyai uang yang cukup banyak Dia katakan Kamar yang dibeli Dipesan oleh si A Kau terima 30 dinar Aku bayar 5 kali lipat Siapakah Pengelola kamar yang tidak berbinar Matanya Pasti seperti Jack Siapakah tangan yang tidak licin Ketika dia menerima 5 kali lipat dari harga biasa Karena itu high season Tapi Yusuf terlalu miskin Karena dia seorang tukang kayu Itu kalau saya sinis ya Tapi memang tidak ada gigi Tapi saya pasti Yakin Yusuf tidak punya banyak uang Dan saya mendunga kok Karena Yusuf itu begitu Keuangannya begitu kacau Karena Maria ini sedang Mau melahirkan Dan yang paling menyedihkan Tidak ada laki-laki sejati Sekali lagi Saya ulangi Tidak ada laki-laki sejati Membiarkan istrinya Melahirkan di kandang binatang Tidak ada Saya yakin Yusuf itu The true Man Laki-laki sejati Dia akan sangat merasa terhina Kalau istrinya tidak Dia perlakukan dengan baik Betul Kalau ada laki-laki disini Yang memperlakukan istrinya Tidak baik Itu bukan laki-laki sejati Suruh pake gincu Mana ada perasaan suami Membiarkan istrinya Melahirkan di kandang binatang Dan tempat tidur Pertamanya adalah paluan Tempat makanan Kambing Wah itu laki-laki macam apa itu Tidak ada Saya yakin Yusuf pun tak mampu Berbuat apa-apa Selain di dalam gendang Tuhan Itu kasih galunya Pernikahan mereka kacau Berantakan Keuangan Maria kacau Tempat tinggal Maria Juga lingkungannya Ada lingkungan yang kacau Berantakan Maria adalah wanita Yahudi yang baik Setia kepada Tuhan Setia kepada Firman Terlihat dari relasinya Ketika dia berjumpa dengan malaikat Dia tidak terlalu kaget Ketika malaikat mengatakan itu Dia hanya berkata Aku belum punya suami Bagaimana hal itu mungkin terjadi Beda sekali Jawabannya ketika Zakaria Didatangi oleh Gabriel Maria adalah wanita Yahudi yang baik Dia tinggal dalam komunitas Dan situasi di bawah pemerintahan Yang sangat tirani Menekan dengan penjajahan Dengan kekuatan militernya Romali sangat kuat Mengontrol society saat itu Bukan hanya kaisarnya Raja wilayah namanya Herodes pun Memerintah dengan tangan besi Kita menemukan dalam matis pasal 2 Yang ke-16 Dia memerintahkan membunuh Bayi laki-laki berusia Dua tahun ke bawah Mana ada manusia yang waras Tika membunuh bayi Tanpa sebab dan alasan Maria hidup di zaman seperti itu Maria hidup dalam lingkungan yang kacau Walaupun dia orang baik Walaupun dia orang yang semua Masih Tuhan Maka tidak heran terjadi pemberontakan Karena tangan besi Ada 4 kelompok Yahudi Yang selalu kita ketahui Dalam Alkitab Pertama Ahli-Ahli Taurat Orang Farisi Orang Farisi Ahli Saduki Ketiga Eseni Dan yang keempat Yang sering Kita abaikan Ada kelompok namanya Sikari Sikari artinya pedang Kelompok Sikari ini Mengadakan pemberontakan Terus-menerus Dan mungkin salah satu Pemimpinnya adalah Barabas Yang ditangkap oleh Pasukan Romawi Dan akhirnya Dibebaskan Digantikan oleh Yesus Mereka mengadakan Destabilitas Wilayah jajahan Untuk mengganggu stabilitasnya Sehingga Pemberontakan ini bisa selesai Penjajahan ini bisa selesai Maria hidup dalam zaman seperti itu Chaos Penuh dengan kekecauan hidupnya Dan bayangkan Seorang wanita Yang baik Melahirkan anak Dalam situasi Yang sangat mencekam Diancam oleh pembunuhan Tapi Gabriel mengatakan Kalimat yang sangat indah Sekaligus Sangat menyakitkan Salam Hai engkau yang dirimpa Tapi kok beda sepertinya Pokoknya kelihatan dunianya Hidupnya Maria begitu kacau dan merantakan Adakah waktu Dimana kita merasakan Hidup kita seperti Maria ini Atau ada diantara kita Sekarang yang berkata Itu gue banget loh Hidupku kacau Hidupku penuh Dengan kekacauan Keluarga ku kacau Sejak aku kecil Papa mama sudah berpisah Aku dibesarkan Tanpa kasih sayang Maka aku mencari kasih sayang Dari luar Keluarga Pertemanan Tapi ternyata Teman-temanku justru menjerumuskanku Hidupku hancur Tak punya masa depan Ketika aku berstudie Aku berstudie ke luar negeri Dengan harapan Aku akan menjadi orang yang lebih baik Tapi tau aku makin hancur hidupku Aku menjauh dari Tuhan Keuanganku tak mampu Aku atur dengan baik Aku terbeli hutang Aku selalu berakhir pada Membeli barang yang tidak aku perlu Dengan uang yang tidak aku punya Hanya untuk Membuat orang impress Kepada aku Pada orang itu Tidak aku kenal Itu aku banyak loh Mungkin juga Hidup kita penuh dengan kekacauan Tekanan di dalam pekerjaan Kuliah Keluarga Ada kensu disini Ada Anggatan Kensu Biasanya banyak perkumulannya Tentu yang lain pun banyak perkumulannya Tapi saat yang paling dominan yang sering saya dengar Saya sudah Satu tahun tak pernah menghubungi orang tua Kenapa? Orang tua saya setiap kali saya menelpon Yang pertama dia tanya Udah kau kirim? Oh ternyata sama ya? Bukan hanya Kenji Sudah kau kirim? Bayangkan pak Sudah satu tahun tidak saya telpon Yang pertama dia tanya Sudah kau kirim? Tak tanya kabar anaknya bagaimana? Sudah matikan Sudah bagaimana? Sudah mungkin juga dia tanya kau masih hidup Kata saya Aku pindah kau telepon Lalu bilang apa kau dengan mamamu? Mak Kau gak tanya Kabar ku dulu Mak Oh ya 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 Bagaimana kabarmu nak? Sehat mak? Kenapa belum kau kirim? Coba lihat Tuhan Hidupku kacau banget Semua orang mengharap kepadaku Untuk mengirimkan seluruh uang Mereka pikir aku ini Bukannya kau kerja disana Dengan robot Iya bu Iya pak Aku robotnya Saya menangis mendengar itu Betapa Merantau begitu jauh Kacau hidup Mirip seperti Maria Kadang-kadang tampaknya hidup kita kontrol Dengan apa yang Tuhan janjikan Dengan apa yang kita harapkan Apa yang kita pegang Tapi tentu saja ini bukan akhir dari hidup Maria Maria tidak mengakhiri hidupnya Dengan kekacauan Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup Maria Apa itu? Hidupnya benar Dan kelihatannya seperti berantakan Kacau Chaos Tapi mujizat muncul dari kekacauan itu Tuhan menghadirkan mujizat Melalui kekacauan itu Yesus Kristus Juru selamat umatnya Lahir dari rahimnya Walaupun kelihatan kondisi di luar Maria Berantakan Dia hidup di lingkungan kacau Tapi Tuhan Melihat Melalui semua kekacauan itu Dia memberikan anugerah Kelahiran juru selamat Melalui dia Bisa jadi Bagi Maria Mujizat Itu Tertutupi Terkaburkan oleh Keadaan yang kacau Bukan berarti mujizat itu Kurang jelas Atau kurang nyata Jika kita meneguhkan hidup kita Seperti itu Kacau Di hari ini Ini hari Natal Disinilah Tuhan berkasih karunia kepada kita Dan mengingat Dan sekarang pesan kepada Maria Kita tidak mengandung Dari rahudus Tapi pesan Tuhan kepada kita di Natal ini Salam Hai engkau yang dikarunia Allah Bagaimana aku dikarunia Allah Pak? Kawan dari tempat ini Tuhan meneguhkan kembali pesannya Saya percaya hari ini adalah hari penuh anugerah Dimana Anda dan saya Mendengar berita natal Sang Juru Selamat itu lahir Dalam dunia Dan dalam hati kita Amin Dan hari ini Malaikat Gabriel mengatakan Salam Hai engkau yang dikarunia Allah Akar dari Kata dikaruniai Dalam bahasa inani mengandung ide Menaruh Bestow In the front of us Menaruh Meletakkan kemurahannya Atas kita Amapun kacaunya hidup kita Lingkungan dimana kita berada kacaunya Tempat tinggal kita kacau Tempat kerja kita kacau Bayangkan ini Hidup saya ini kacau Pak Seperti apa kacaunya Pokoknya kacau Nggak usah tanya lagi kacau Tempat kerja saya dimaki-maki sama bos Karena saya salah melulu kerjanya Sampai keluar kalimat Yang paling tinggi itu Dimulai dengan B Empat tangka ya Sampai di rumah Mama Azul telepon Kenapa ya kau Ditekan lagi Pak Sampai ke gereja Baru satu kali aku gak ke gereja Pak Majelis sudah bilang Kemana kau Sudah mulai takut hilang dari Tuhan ya Pelayanan langsung-langsung Dimana lagi tempat aku tidak tertekan Pak Disinilah Dimana maksud Bapak Disinilah waktu kau bicara sama saya Waktu Tuhan bicara kepada kita Waktu Firman Nya bicara kepada kita Mungkin hidup kita berdua dengan tekanan Nggak tahu Apa yang terjadi pada hidup Anda Makanya yang mengatakan Tidak ada yang baik datang dari Galileo Tidak ada yang baik datang dari Nazareth Jangan lupa Kalau Kristus lahir Dalam hati Sekacau apapun Situasi di luar hidupmu Tidak akan mempengaruhi Kasih karunia Tuhan yang diberikan atasmu Sehingga hari ini Sekalipun hidup kita mungkin kita pikir Kacau Tak punya harapan Hari ini Kristus Lahir Memberi harapan Dan itu memampukan kita Untuk bisa tetap setia dalam misi Allah Amin Nah hari ini biarlah pesan ini kuat Dalam hidup kita Mati 11 ayat 28 Yesus pernah berkata Marilah kepadaku Yang letih lesu dan berbawa merah Aku akan memberikan kelegaan Kepadamu Yohannes 14 Ayat yang ke-6 juga jelas Begitu Jelas Dia memberi pesan Begitu kuat sekali Ada seorang Teolog Sekaligus Dosen Namanya John Ortberg Yang menulis satu buku Berjalan di atas air Dia katakan begini Jika engkau mau berjalan di atas air Keluarlah dari perahu Kita mau kan Tapi gak mau keluar dari perahu Sekalipun ada pada di sekelilingmu Sekalipun kekacauan di sisimu Di situasimu Jangan fokus kepada kekacauannya Fokuslah kepada Tuhan Yang menantikanmu Untuk berjalan di atas air Seperti Petrus Jangan takut Dan setiap kali malaikat menampakkan diri Dalam lukas Tiga kali dia menampakkan diri Tiga kali kata Jangan takut muncul Kepada Zakaria Kepada Maria Kepada Gembala-Gembala Dan di Matius Kepada Yusuf Jangan Takut Takut Jangan Takut Bilih Graham Almarhum Pernah berkata Jangan takut Dengan apa yang direncanakan Awal dalam hidupmu Mungkin kelihatan awalnya Sangat buruk Tetapi pada akhirnya Dia akan dimuliakan Dan kau akan diberkati Tuhan Itu kata Bilih Graham Jangan pernah takut Situasi yang kau hadapi sekarang Kehidupanmu yang kelihatannya kacau Tapi ketika Tuhan berkasihkan runia Dia bisa menjadikan Sesuatu yang kacau Muncul mujizat dari sana Amin Lalu untuk apa Pak? Yang kedua Yang terakhir Kalau kata terakhir ini Pari dinanti dari pengkot Yang kedua Ketika dia memanggil Dia juga akan Memelihara Dalam ayat 28 Lukas mencatat Setelah Gabriel Mengatakan Salam Hai engkau yang dikaruniai Gabriel tidak berhenti disitu Melainkan Melanjutkan kalimatnya Dengan kalimat apa? Tuhan Menyertai Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai Engkau Kata ini Kata yang Persis mirip Dengan nama yang dicatat oleh Yesaya pasal yang ketujuh Ayat 14 Dimanuel Nama dulu selamat kita Dia Berserta Kita Ketika dia mengatakan Engkau dikaruniai Allah Sekalipun hidupmu kacau Dan bahkan mencari lebih kacau Tuhan bersama dengan engkau Tuhan menyertai engkau Nah panggilan Natal Bagi setiap orang hari ini adalah Peringatan kepada kita semua hari ini adalah Ketika Tuhan Menaruh kita Dimana kita berada Dia juga Menaruhkan pemeliharaannya Untuk bersama dengan kita Panggilan Tuhan Kepada kita Dalam setiap pribadi orang Di dalam gereja ini Tugas yang diberikannya kepada kita Juga Satu paket Seto Istilah orang tua Seto dengan pemeliharaannya Dia tidak pernah memberikan Satu tas Tugas Tanpa ada Paket yang lain Dia tidak pernah memberi tugas Dalam paket hemat Ketaki Ayat 29 Dia katakan nama Maria Terkejut Mendengar perkataan itu Kata terkejut Dia tarasoh Ini kayak bahasa genis ya Dia tarasoh Kalau dia tidak peka Dia tidak tarasoh Dia tarasoh artinya Agitate Agitasi Dia penuh dengan ketakutan Dan tidak bisa dipungkiri Ketakutan menjadi natur manusia Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Ketakutan mewarnai Perjalanan sejarah manusia Dari sejak Adam jatuh ke dalam dosa Sampai hari ini Kita juga takut Saya bersinilah Yang berdatang Dan nampaknya melalui Kejatuhan manusia Kedalam dosa Ketakutan itu Dipakai Tuhan Sebagai mekanisme Untuk memberi kewaspadaan Kepada kita Pada tingkat tertentu Tapi melampaui tingkat itu Itu menjadi kekhawatiran Yang berbahaya Ada orang Yang takut Sekalipun Badan yang kekar Tapi begitu dia kecewa Hihihi Ceyam Ada orang takut Begitu masuk lift Aku dimana Namanya Kelastrophobic Takut di ruangan Ada orang Aku mau liat-liat Tokyo Dari atas Tokyo Tower Begitu naik di atas Ah Dapak kuliah Padahal badannya Tinggi besar Bortato Gondro Badannya kekar Bagi jambet Ah Ada orang Yang Kelamar-kelemer Kelamar-kelemer Beraninya luar biasa Tapi sangat takut Diberciw oleh orang Mata gak punya perjalanan Ada orang Takut tidak dihargai orang Maka Penci teranglu Memulai sendiri Dimana-mana Mulai dari media sosial Dunia maya Sampai dunia nyata Sampai dunia antar-rata Maria takut Kenapa takut Karena tugasnya terlalu besar Bahkan untuk dibayangkan oleh Maria Oh tidak mungkin Wah Apa maksudnya Maka 29-33 Memberikan kita kisahnya Dengan teliti Penjelasan Oleh Gabriel Tentang Yesus Kristus Dan tugas yang akan diman oleh Maria Namanya Yesus Allah Adalah Keselamatan Maria dipanggil Untuk mengandung Juru selamat dunia Ada konsep teologi Di dalam ini Maria sendiri Tidak mungkin dapat Menghasilkan anak Kan tidak mungkin ya Tidak mungkin Tetapi Tuhan yang memberikan Kepadanya Matius 1-20 Dari roh Kudus Katanya Jadi Maria dipanggil Untuk menyediakan Apa yang Tuhan Sudah tentukan Waktu Maria Mengunyah berita itu Seperti Seorang yang Mengunyah gajah Gimana mengunyah gajah Butuh Telatena Tidak mungkin Bisa dimengerti Dalam waktu sikat Itu sebab Kalau kita membaca Yang 38 Ini sebuah Kepaserahan Even I don't understand I will trust you God Sekalipun aku Nggak ngerti Aku akan Belajar untuk Percaya kepadamu Sambil aku terus Mengunyah Apa yang sedang Kau mau lakukan Dalam hidupku Maka Maria Orang yang sangat Peliti Dia menyimpan Semuanya Bagaimana mungkin Hal itu terjadi Aku belum bersuami Perlu dipahami Ini bukan pertanyaan Ketidakpercayaan Tapi pertanyaan Yang sedang berusaha Mengunyah Kalimat Tuhan Dari Gabriel Yang memang tidak mudah Dimengerti Bayangkan kalau Malaikat muncul Dalam kamar Anda Lalu mengatakan Salam bagimu Hai Marpao Marpao Jangan bilang-bilang Marpao ada Ada kalimat di sana Begitu bagus Bukan karena Maria Terlalu hebat Terlalu hebat rohaninya Bukan Maria Karena teologinya Mantap Bukan Karena apa Karena ayat 328 Salam bagimu Mereka Renyai Tuhan Menyertainya Penyertaan Tuhan Naungan Tuhan itu Memampukan dia bisa Menjawab sesuai dengan Kehendak Tuhan Ayat 38 Sesungguhnya I am your servant I am your doulos Let it be What you wanna do With me Seperti lagi Let it be Jadilah Apa yang menurutmu Baik bagiku Dan nampaknya Maria kenalalah Bukan hanya percaya Tapi dia kenal Siapa Dia melihat puzzle Yang betul-betul Dia gak ngerti Dia berusaha melihat Di balik puzzle itu Ada skemanya Tapi dia juga Tak mengerti Maka Kepasrahannya Kita bisa lihat Dalam Nyanyian Pujian Maria Dalam lukas Pasal 1 46-56 Dia katakan Ayat 48 Dia memperhatikan Aku yang rendah Dari kampung Nazaret Yang tak masuk Dalam beta Aku butuh Juru selamat Tapi dia justru Menghadirkan Juru selamat Bualiku Betapa mulianya Tuhan Yang berkasih karunia Kepadaku Apa kesimpulan Kita hari ini Saudara-saudara Aku yang terkasih Bagaimana kita Di Natal ini Apa respon kita Apa respon Ya Dasar Kesetiaan kita Berjalan Dalam misi Allah Yaitu Natal Apa itu Natal Kristuslah Dasar Tidak Bukan karena Anda dan saya Terlalu hebat Terlalu kuat Terlalu pintu Kita bisa tetap setia Karena dia berkasih karunia Dan kasih karunia Ini disertai dengan Penyertanya Menauhi kita Saya tidak tahu Bagaimana hidupmu hari ini Bagaimana keadaan keluarga Anda hari ini Bagaimana pernikahan Anda hari ini Bagaimana relasi Anda Dengan suami istri saat ini Apakah Anda hanya melihat kekacauan Seringkali Kalau kita hanya fokus kepada kekacauan Kita tidak bisa melihat Di balik kekacauan Ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan Seperti sedang merangkai puzzle satu persatu Dan akhirnya begitu indah kelihatannya Seberapa besar dosamu Seberapa jatuh dan dalamnya engkau berdosa Tuhan Mengasihi Setiaan kita Tuhan Datang Untuk Menebus Kita semua Itulah Berita Natal Dan mari kita lihat kembali hidup Maria Dia dipanggil Tuhan Dia mendapat kasih karunia Dan di dalam kasih karunia Dia memberikan penyertaan Untuk bisa dapat mengerjakan panggilan Dengan Setia Dan kalimatnya Sesungguhnya Aku ini hamba Hambamu Hari ini mari kita bersama-sama berdoa Tuhan bisa membuat mujizat dari kekacauan hidupmu Jatuh Tuhan memanggil Tuhan juga yang akan memberikan penyertaan Amen Mari kita berdoa Terima kasih Sampai jumpa